Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul penghasilan indra bakti serat istri dirawat pakai BPJS istri presenter indra bakti aldila jelita pernah dirawat di rumah sakit karena ada gangguan di paru-parunya dahak belakang indra mengatakan perawatan istrinya memakai layanan BPJS kesehatan dia tak menampik kondisi ekonominya menurun selama pandemi covid-19 kebetulan nih kita baru punya BPJS ya ya sudah kita coba yuk pemasukan lagi seret gitu kan akhirnya kita coba pakai BPJS dan melalui prosedur yang ada akhirnya kita diterima di Maya pada sini dengan baik kata indra bakti di rumah sakit Maya pada Lebak Bulut Jakarta Selatan pada minggu bakti merasa perlu membawa aldila ke rumah sakit lantaran istrinya itu sudah mengeluh sakit sejak dua minggu terakhir meski dia sadar rumah sakit di tengah pandemi copain 19 adalah hal yang menakutkan dua minggu ini jila agak sesak nafasnya sakit dadanya kemudian kita yang lumayan mikir gitu kondisi lagi seperti ini kita mau ke rumah sakit apa enggak kata indra bakti akhirnya usai menjalani prosedur yang berlaku aldila jalita dirawat di rumah sakit dengan kursi roda indra bakti membopong sang istri yang kala itu demam tinggi bertepatan dengan tahun baru Islam pada 20 Agustus lalu dila dirawat dan diponis epusi pleura yaitu penumpukan cairan di paru-paru dia sudah menjalani tes swab COVID-19 dan hasilnya negatif aldila tak cukup selakalim dilakukan pengambilan cairan karenanya dia harus menginap di rumah sakit untuk pemeriksaan dan tindakan lanjutan indra menjelaskan istrinya memang memiliki riwayat TBC sejak masih sekolah bahkan sampai operasi untuk membersihkan parunya dari virus TB penyakit TBC yang diderita dila ini diduga juga menyebabkan pasangan yang menikah pada tahun 2010 itu sempat kehilangan anak beberapa tahun lalu oke teman-teman itu sedikit berita dari channel blog berita sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya sampai ketemu lagi selamat menikmati